Intro Hai semuanya aku Danang Aku ngajakin kalian buat jadi saksi Terpilihnya bintang dangdut baru Di ajang pencarian bakat yang paling bersinar di tahun ini Apalagi kalau bukan di Rising Star Dangdut Makanya yuk tonton terus di MNC TV dan RCTI Plus Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Youtubenya Rising Star Dangdut ya Dukung juga peserta favoritmu di aplikasi RCTI Plus Caranya gampang banget Download dan buka aplikasi RCTI Plus Lalu pilih banner voting Rising Star Dangdut Pilih dan vote peserta favoritmu Oke selamat menonton Jangan lupa Rising Star Dangdut Ketika membawakan lagi ini penjuan kamu tuh bentuk dalam banget kayaknya Kamu berkacar-kacar loh hampir menangis lagi kayak kemarin Mau nangis tapi ditahan karena nanti bakal mengganggu konsentrasi Tapi kenapa dikenangis? Lagu ini tuh mengingatkan masa lalu aku sebetulnya kak Pokoknya Sampai jera banget gak mau mengenal apa itu cinta Pernah kerasa disakia dan sampai gagal berumah tangga itu sakit sih sebetulnya Siapa yang mau gagal berumah tangga Tapi mungkin jalan Allah lebih baik ya Dan alhamdulillah pada saat ini Aku dipertemukan dengan seseorang yang luar biasa Suami aku di rumah selalu mau support aku Untuk yang gak trauma ya Abis jera biasanya trauma ini enggak Iya dong tetap sama Proses ya Berapa lama proses kamu dari yang Healing Move on Move on Itu cukup lama Berapa tahun Selama tiga tahun aku tidak mau mengenal apa itu cinta Tiga tahun Ubi Menutup diri selama tiga tahun sampai akhirnya bertemu pria yang sekarang jadi suaminya Aduh pantesan tadi bawain lagunya kayaknya dalam banget Tapi gak apa-apa Mas Indra Justru sekarang Tiga bisa membuktikan sama yang pernah menyakiti Tiga dan Tiga bisa berdiri disini membawa kesuksesan Betul Umi Isi lagunya tuh emang begitu ya Umi ya tentang orang yang disakiti cinta sampai akhirnya tidak percaya lagi dengan cinta Iya Tapi kalau aku sih tetap percaya aja Karena cinta tuh luas banget ya Cinta antara ibu kepada anaknya Cinta suami istri Cinta anak kepada ibunya Saya kebalikan dan saya adalah pengagum cinta Saking cintanya Umi tak tergantikan ya Mi ya Iya Kalau kebayang-bayang aduh Masya Allah luar biasa Umi tadi ngeliat penampilan Tiga bagaimana menurut Umi? Bagus Bagus Cuma tadi ada sedikit Sedikit Apa tuh Umi? Apa tuh? Ada di refnya ada sedikit Tapi itu biasa Karena memang tidak ada yang sempurna dan pasti dari ekspresi kita ngerasain bagaimana lagu ya pasti ada Itu semua di alamnya Apalagi kan ini bukan recording ya Umi Iya Jadi kan ini bener-bener live Manusiawi banget Dan Tiga tadi itu ada ketika-tika dalem banget Nyata di depan mata Tadi kata Umi langsung ini Nah Umi langsung nyolek danang Sedikit aja gitu Sedikit aja kok gak berarti Tapi tidak mengganggu dan bener-bener tidak Tidak mempengaruhi dari lagu dan juga Bener tidak mempengaruhi karena itu bagian daripada kebuahnya Tiga juga Coba kita tanya Nafisa nih Gimana dari Nafisa? Kakat Tiga bagus gak nyanyinya? Bagus? Bagus Bagus Kalau dikasih nilai sama Nafisa dikasih nilai berapa? Sebelas 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 ya Tanya apa yang Nafisa? Nafisa ngasihnya begini Tapi bagus loh Nafisa ngasihnya begini Kalau dikasih nilai berapa Nafisa? Sebelas Sebelas Berapa-apa Iya Karena kalau juri disini kan 10 ya Maya Iya Mama tuh nilainya 10 Nafisa mau ngasih bonus 1 ya buat Tantanya Iya Kenapa ya Lemur kali-an bonus 1 mama Mungkin maksudnya Nafisa Kan biasanya paling tinggi nilai 10 Ini lebih baik gini sebelah Itu Tepuk tangan dong buat Nafisa Terima kasih Nafisa Tapi ya Tiga Sebelumnya ya Aku mau bener-bener ya Saya tuh jago banget loh Aduh Tuhan Karena bener-bener malam hari ini kamu tuh fresh banget Ya Suantik Bener-bener cantik banget Makeupnya juga bagus banget Tepuk tangan dong buat tim Ines yang ada di belakang Amazing banget Siapa Tika yang make upin hari ini Tika? Cocok ya Kavera Oh Kavera Kavera Aku ngeliat kamu tuh malam hari ini pulen banget gitu Pulen Bener-bener kayak memang bintang yang Ya nasi Indra Mayu Ya kayak bintang yang memang lagi mau perform gitu ya Bagus Bener Bersinar ya Tapi kita juga harus apresiasi Karena Ini juga dibantu sama Om Tio Musiknya Musiknya Ini bener-bener duanya Om Tio ini ngirim ini dari rumah loh Eh bukan Bukan Ada di belakang Pake feeling Gak keliatan tapi di belakang layar oke Tapi ya ternyata ya Ini Tika ini bukan cuma jago nyanyi loh Ya Jago Jaipongan juga Wow Iya Bandung banget ya Ini bukan Jaipongan biasa loh Pecuk Jaipong Pecuk Jaipong Pecuk Jaipong Pecuk Jaipong itu kalau di Jawa Barat di Bandung terkenal sekarang dengan Bajidor Ya Ya Yang disebut Tari Jaipong Engga Silat engga gitu Oh Ya laborasi Laborasi ya Kali masih ada durasi praktekin loh Oh pasti Boleh dikasih tau Ini gak sendiri ya Tika katanya ya Iya Kalau aku sendiri Nanti banyak salah Iya Iya Banyakan juga banyak salah sih Katanya bawa komunitas Boleh Boleh Masukannya Boleh masuk Masukan Tika ini mau cepat sepatu gak Mau dong Ini tinggi banget Oke Cepat sepatu Cepat sepatu dulu Soalnya ada yang silat-silatnya gitu loh Andra Jadi agak-agak sulit kalo misalnya pake sepatu Nah Itu pake gaun gak apa-apa nih Itu pake gaun Pecuk Jaipong Ya Perpaduan antara Jaipong dan juga ada silat-silatnya ya Oke Gak sabar Ini tak bawa ke sebelah situ ya Komunitas Mana pasukan mundi Pasukan Pasukan Tika Nanti ya Oke Yuk Sekarang kita kasih lihat dulu Tika Sudah siap deh Siap Mau nitip dulu Silahkan Oke Siap ya Asisten Udah dia Penampilan Tika Dengan Pecuk Jaipong Terima kasih 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 Bek Tangan dong Keren banget tuh tadi Beneran Tampilannya sedikit tapi mahal Iya Aku pikir ada silat-silat tuh kayak wah ini tetap cantik ya Tetap cantik Tidaknya mau mulai anggun gitu Merinding nontonnya bagus banget Tadi bener-bener Oke Oke?